Cara mengatasi akun Facebook terkunci autentikasi 2 faktor, nomor tidak aktif terbaru 2024 Halo bosku, selamat datang kembali di channel Nyoto Tutorial Di video kali ini, saya akan bagikan cara membuka akun Facebook yang terkunci autentikasi 2 faktor Dan dengan catatan, video ini bisa kalian ikuti apabila akun Facebook kalian ada riwayat login di HP kalian Atau kata lainnya, riwayat login ini bisa diartikan ketika akun Facebook yang bermasalah yang terkunci autentikasi 2 faktor itu pernah login di HP kalian Walaupun itu sudah lama, namun untuk riwayat loginnya itu akan masih tersimpan Oke langsung saja ke langkah-langkahnya Langkah yang pertama, disini saya akan menggunakan aplikasi Facebook biasa seperti ini Kalian juga bisa menggunakan aplikasi Facebook Lite ataupun Google Chrome kalian Kemudian disini, kalian login akun Facebook kalian yang terkunci autentikasi 2 faktor atau A2F Kalian masukkan nomor puncel atau email kalian Kemudian, kalian isikan kata sandinya disini Kemudian, kalian klik masuk Nah jika sudah masuk, seperti ini tampilannya Disini, pilih cara mengkonfirmasi bahwa ini adalah Anda Disini, ada 2 pilihan Yang pertama, notifikasi di perangkat lain Nah disini, saya akan jelaskan sedikit Cara ini bisa kalian lakukan misalkan Facebook kalian itu login di perangkat lain Saya akan coba pilih notifikasi perangkat lain Kemudian klik lanjut Nah maka disini muncul, lihat notifikasi di perangkat lain Dengan cara ini, kalian juga bisa melihat di mana akun Facebook kalian saat ini login Dan kalian bisa membukanya di perangkat tersebut Kalau akun saya, ini login di PC Windows seperti ini Silahkan kalian cek dulu untuk di akun kalian Jika seperti ini, kalian bisa cek perangkat tersebut dan kalian konfirmasi Dan akan otomatis, kalian sudah bisa membuka akun Facebook kalian yang terkunci autentikasi 2 faktor tersebut Dan jika cara ini tidak ada di akun kalian Kalian bisa ikuti langkah-langkahnya berikut ini Sebentar saya klik coba cara lain Nah disini, kalian bisa menggunakan cara yang kedua Yaitu dengan menggunakan aplikasi autentikasi Dan disini ada penjelasan Dapatkan kode dari aplikasi yang anda siapkan Untuk opsi ini, disini karena akun Facebook saya yang terkena A2F ini Saya daftar autentikasinya menggunakan aplikasi Google Autentikasi Jika kalian daftarnya menggunakan nomor handphone Maka disini munculnya dapatkan melalui SMS Di sini saya coba klik lanjut Nah disini ada tulisan, buka aplikasi autentikasi Nah misalkan disini, kalian menggunakan nomor HP atau SMS Maka disini munculnya dapatkan kode melalui SMS Nah jika nomor kalian masih aktif, kalian tinggal klik kirim kode dan kalian masukkan kodenya Maka kalian akan otomatis masuk ke akun Facebook kalian Yang terkunci autentikasi dua faktor atau A2F tersebut Namun beda halnya ketika kalian tidak memiliki kode Mungkin kalian misalkan lupa men-screenshot kodenya Atau nomor HP kalian sudah tidak aktif Intinya kalian tidak dapat mendapatkan kodenya Jika kalian tidak bisa mendapatkan kode Disini kalian bisa ikutin cara ini Disini saya akan ke menu sebelumnya Dan di bawah ini ada menu butuh opsi lain Disini ada penjelasan Untuk menjaga keamanan akun anda Mengakses tanpa metode login Biasanya dapat memerlukan waktu beberapa hari Untuk memulai buka pemulihan akun Disini kalian klik pemulihan akun Yang tulisannya berwarna biru ini Nah disini disebutkan Cara lain untuk mengkonfirmasi bahwa anda adalah pemilik akun tersebut Disini kalian diminta untuk kirim foto ID anda Nah untuk mengirim foto ID Disini kalian klik kirimkan foto ID anda seperti ini Nah disini kalian akan dialihkan ke browser HP kalian seperti ini Dan seperti yang kalian lihat Disini ada tulisan Kami akan memandu anda dalam beberapa langkah Untuk membantu mengkonfirmasi identitas anda Berikan informasi berikut Masukkan alamat email kalian Unggah tanda pengenal anda Ini adalah solusi paling jitu Dan cara ini adalah solusi terakhir Kalau kalian ingin mendapatkan formulir Jika memang tidak ada ini Opsinya hanya bisa menghubungi langsung pihak Facebook Artinya kalian bisa kirim email Atau bisa masuk ke pusat bantuan seperti itu Tetapi kalau untuk formulir ini adalah opsi terakhirnya Selanjutnya disini ada tulisan berikutnya Disini kalian klik Kemudian disini bagaimana kami bisa menghubungi anda Silahkan isikan alamat email kalian Jika email akun Facebook kalian yang terkunci autentikasi masih aktif Saya sarankan kalian menggunakan email tersebut Atau jika tidak ada Kalian bisa menggunakan email lain yang ada di hp kalian Jika sudah kalian isi Disini kalian klik berikutnya Nah disini Kalian konfirmasi dahulu untuk emailnya Disini Meminta kode ke email kalian Dan kalian buka email kalian Kemudian kalian masukkan kodenya Jika sudah kalian klik berikutnya Nah disini Pilih jenis tanda pengenal yang akan diunggah Kemudian disini Kalian klik tampilkan lainnya Disini Banyak sekali untuk pilihannya Disini Kalian bebas unggah tanda pengenal yang mana Untuk disini Saya sarankan untuk tanda pengenalnya Saya sarankan tanggal lainnya Yang sama dengan akun Facebook kalian Disini sebagai contoh Misalkan disini Saya pilih kartu tanda penduduk Atau KTP Lalu klik pada bagian berikutnya Nah pada bagian ini Kalian harus unggah tanda pengenal anda Disini Kalian klik tanda plus yang di tengah ini Jika browser kalian meminta izin seperti ini Silahkan kalian klik izinkan saja Misalkan kalian sudah ada foto KTPnya Kalian tinggal pilih foto KTP kalian Atau jika belum ada fotonya Kalian klik yang kamera ini Disini Saya sudah ada foto Saya klik foto KTP saya seperti ini Kemudian klik selesai Nah maka Foto tanda pengenal kalian akan masuk disini Jika sudah seperti ini Silahkan kalian klik kirim Konfirmasi identitas sedang dalam proses Kami biasanya meninjau informasi anda Dalam 48 jam Kami akan mengirimi anda notifikasi Setelah mengambil keputusan Jika sudah seperti ini Kalian tinggal menunggu maksimalnya 48 jam Dan nanti Biasanya pihak Facebook akan mengirim notifikasinya Ke email yang kalian daftarkan Sebelum kalian mengunggah foto identitas tadi Semoga dengan cara ini Akun Facebook kalian yang terkunci Autentikasi 2 faktor bisa teratasi Oke bosku jadi begitu Cara membuka akun Facebook yang terkunci Autentikasi 2 faktor Nomor tidak aktif terbaru 2024 Dan jika ada keluhan Atau request seputar Facebook terkunci Dan lain-lain Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar Terima kasih sudah menonton sampai selesai Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton